Gue udah lumayan lama, gak muncul di Youtube, so it has been some times, dan kemarin di video goodbye gue, gue kan, it was in 2020, dan sekarang udah 2021, so that is why my video, titlenya itu adalah, Hello 2021, so, it has been like, quite some times, Gue juga butuh catch up, untuk parfum-parfuman, today, no, actually kemarin, gue dapet kiriman parfum dari Gudang Parfum Indonesia, GPI, dan, ada 4 yang dikirim sebenernya, Gue udah coba pake S1 hari ini, yang gue pake adalah si, Panly Intense Silver Lake, kalo misalnya lo orang follow Instagram gue, lo orang pasti tau, gue pake SOTD-nya, ini Silver Lake, Dan, di video kali ini, gue cuma pengen ngebahas, dua parfum, karena gak mungkin gue bisa bahas semuanya, so, I will let you all guys know tentang Silver Lake ini, gimana SPL-nya untuk hari ini, Dan, gue bakal bikin first impression buat yang namanya, it's, hold on, Jaguar Pace, so, dua ini yang bakal gue bahas di video ini, Sebetulnya gue juga dikirimin yang namanya, Lakos Lomb Intense, sama, Angkren War Sport, dan, hari ini juga gue dikirimin paket dari, Om Reza, um, a few samples of Niche, um, but, I think gue bakal ngebahas ini di Instagram, So, first of all, just to remind myself of, how the Bentley, Silver Lake smell, gue bakal setri dulu di tangan gue, Oke, oke, so, um, kita ngomongin, ngomongin si Bentley Silver Lake, um, gue bakal ngomongin scent-nya dulu, Sebetulnya scent-nya adalah bukan sesuatu yang spesial banget guys, ini wangi yang bisa dibilang cukup, Apa ya, cukup pasaran, yes, cukup pasaran, karena wangi aquatik yang cukup pasaran, Em, di gue, gue bisa dapetin ini adalah mixture dari dua atau tiga parfum, Yang pertama adalah Dolce & Gabbana Light Blue Ointense yang cowok, Tapi, diilangin, em, bau amis-nya, Lu bisa dapetin that, like, soapiness, Terus, yang paling dominan disini adalah Aqua Digio, Dan Aqua Digio disini yang gue bisa dapetin, itu kurang lebih sama dengan Aqua Digio Profondo, Dan, yang bisa gue dapetin lagi disini mirip sama yang namanya Bulgari Aqua, So, opening dari parfum ini yang lu bisa dapetin, Yang kayak gue bilang tadi, um, Bulgari Aqua plus D&G Light Blue Ointense kind of mixture, Tapi diilangin, apa namanya, Amis-nya, Dan, segernya tuh enak banget guys, seriously, For the first 15 to 20 minutes, di 15 menit sampai 20 menit awal, Lu bisa dapetin yang namanya D&G Light Blue Ointense cowok, But, setelah itu wanginya akan transform ke yang namanya Aqua Digio Profondo, And, it remains that way until the end. Ada satu faset disini yang menurut gue lumayan agak beda, Dia ada sisi greenness-nya juga disini, Yang sedikit mengingatkan gue dengan yang namanya Azaro Chrome Aqua yang gue suka, Cuman, Azaro Chrome Aqua itu lebih green dibanding ini. Ini cuman ada satu faset yang mengingatkan gue kesitu, But, it's different. Toh yang gue bilang Azaro Chrome Aqua itu juga wanginya sedikit Aqua Digioish. So, basically, that's the scent of Bentley Silver Lake ini. Wangi yang cukup pasaran, Pasaran, not mind-blowing at all, Gak mind-blowing sama sekali, But, it works menurut gue. Harganya, kalau nggak salah itu 500an ribu untuk testernya, Dan sekarang lumayan banyak mulai available, Setau gue ya. Pas gue cek di AFC, Ada Gudang Parfum Indonesia, of course, Dan kalau nggak salah satu lagi, Apa ya tadi ada di AFC? Search around, Try the decan, Kalau bisa, Whether or not it's your taste or not. Cuman, Sorry, Menurut gue, Dengan wangi seperti ini, Harganya cuma 500 ribu, It all makes sense. Why? I will tell you why. Because of the performance, guys. Menurut gue, Performance dari parfum ini bagus. Tadi pagi pas gue semprot parfum ini, Itu sekitar jam 8an. And, Sampai gue pulang rumah itu, Sekitar jam 6.30-7, It's still there. So, It has been like, Almost 10 plus hours, Di gue 10 jam lebih. Wanginya itu prominent. Oke, oke. Mungkin karena gue nggak deketin mic, So, is it better now? Dan gue say hi dulu ke temen-temen deh. Ada Michael, Ada Bar, Ada Anbia Setiawan, Ada Rizky Ananta, Akhirnya bikin di situ. Yes. So, ya. Itu adalah basically wangi dari si Bentley Silver Lake. Cuman, Performancenya bagus. Dia projection-nya itu, Not really going, Like, Forever. Tapi, Stand trail-nya itu selalu ada. Projection-nya itu kuat di 1-1.5 jam awal. Dan, Abis itu, It's still there. Stand trail-nya selalu kecium sama gue, Ketika gue gerak. And, Ini parfum istilahnya, Very versatile. Lo bisa pakai kapan aja, Lo bisa pakai pagi, siang, malam, Any occasion. Bisa dibilang ini kayak parfum Dumbridge. So, Menurut gue dengan wangi seperti ini, Dan, Harganya yang cuman lima ratusan ribu, SPL-nya juga bagus. So, I think it's really worth it. Kalau misalnya teman-teman belum pernah coba, I bet you to try this. I think you will like it. Kalau misalnya teman-teman, Kan pasti paling, Apa istilahnya, Paling gak suka dengan bau amis ya. You don't have to be scared. Kalian gak usah takut. Untuk Bentley Silver Lake ini, Gak ada amisnya sama sekali. It's very fresh, Yet very aquatic. So, This is really good menurut gue. Untuk harga lima ratusan ribu. So, Moving on next. Gue bakal ngomongin yang namanya, Jaguar Pace. So, Jaguar Pace ini, Parfum chipis, Kalau gak salah harganya itu cuman dua ratusan ribu, Sampai tiga ratus ribu. Untuk seratus mili or something. I'm not sure. Dan, Sempet pernah di-hype sama Jeremy Fragrance. So, Gue penasaran sih, Wanginya seperti apa. Karena, Ya, Tiga ratus ribu, Gitu. But, I will try. Bisa aja wanginya, Kayak Nautica Voyage or something. To be honest, Di bawah tiga ratus ribu, Sekarang juga ada Armaf, Ada, Eh, Armaf, Gak ada Armaf, Di atas tiga ratus. At least ada Nautica Voyage, Ada, Electric Blue, Blue Seduction itu. Paste wanginya mirip-mirip, Dilan Blue gak diindung om. Aku pernah kasih itu buat adikiparku. Gue belum cobain, Bro Rizky, Ini gue baru mau coba spray, First impression. So, Hold on. Oke. Oke. First impression gue buat Jaguar Pace ini, Wanginya adalah tipikal wangi shower gel-like, Menurut gue. Very colony. But not in a bad way. It's quite good, Menurut gue. It's very synthetic, Yes. But, It's refreshing, Menurut gue. Kalau tadi Bro Rizky bilang ini ada vibe Dilan Blue, Yes. Ada wangi shower gel-like gitu. It's very like, Sort of Ambroxen-y. Tapi gak sampe ke arah aquatic ini. It's very clean, Very shower gel-like. It's, It's quite okay. Tapi balik lagi, Kalau misalnya lu, Bandingin istilahnya sama Nautica Voyage, Or something. This is not something mind-blowing. But, Ini bisa banget jadi alternatif buat si Nautica Voyage. But, Sekali lagi, Yang mau gue bilang adalah, Gue gak tau SPL-nya si Jaguar Pace ini seperti apa. This is just a first impression for Jaguar Pace. Yeah, Wanginya very shower gel-like. It's clean, Dan, Gue bilang, Ini parfum paling cocok buat kerja sih. Dan, Wait. Wangi ini, Agak mirip kayak wangi parfum Adidas deh. Yes, Gue lupa Adidas yang mana. Yeah, Wanginya agak mirip-mirip parfum Adidas gitu menurut gue. Eh, Iya, Agak mirip Ice Dave dikit menurut gue. Ice Dave atau apa ya? Gue lupa, Pokoknya agak sedikit mirip wangi parfum Adidas. Gue lupa mic, Gak tau Ice Dave atau bukan, But, I don't think it's Ice Dave. But, It's towards that way. I don't think it's like, Mirip-mirip parfum Adidas. Dan, Sedikit mirip, Kalau misalnya teman-teman pernah cobain yang namanya Rexona, Rexona V8 yang warna kuning. Yes, That is the scent. Bukan Adidas SD, Tapi Rexona V8. Yeah, Itu adalah first impression. So, 300 ribu, It's okay. For this kind of scent, You can't expect much. Yeah, That's the scent. Okay, Hold on. Tadi ada pertanyaan mana ya? Kalau Eko saranin parfum yang setipe Coach for Men. Kalau yang mirip Coach for Men itu, Kan, Tunggu. Coach for Men is a spicy aromatic. Coach for Men spicy aromatic. Cobain yang namanya Hugo Boss Selection deh. Tunggu. Oh ya? Ini ada yang bilang, Punya Jaguar paste. And yes, Because Jeremy Fragrance pepper banget. Warm. Cuman sayang banget performance-nya letoy. Semoga dijawab, Kak, Kenapa sih ada aroma parfum yang agak bau air liur? Contoh yang pernah aku sniff ada aroma Dillon Blue Coach for Men. Ignore first class. Dear God. Mungkin penggunaan ambroksannya kali yang dimaksud ya. Air liur. I mean, Mungkin Amis. I don't know. But, So far, Dari dua ini, Si Silver Lake and Jaguar paste, Gue pasti lebih pilih Bentley Silver Lake. Wanginya itu lebih mass pleasing menurut gue. And I guess everyone will like Bentley Silver Lake. Dan untuk Jaguar paste ini, Wanginya sebenarnya not bad. Cuman menurut gue wanginya agak kayak Reksona-Reksona gitu. And Ya, Papery. It's okay. It's good. Hadir di tengah banjir. Oke, So, Itu sebenarnya cuman dua parfum yang pengen gue bahas hari ini. First impression untuk si Jaguar paste dan Pemakaian pertama untuk si Bentley Silver Lake. Tunggu. Ada pertanyaan. Kok kasih saran dong parfum yang tipe baunya fresh and sweet? Fresh and sweet. Wait, let me think about it. Berarti jatuhnya candy light dong kalau fresh and sweet. Coba Dolce & Gabbana light blue, Oh, intense. Tapi yang for woman. Kok maksudnya wangi aquatic itu yang gimana? Wangi aquatic itu adalah wangi yang menyerupai yang mereka pengen bikin vibe-nya. Suasananya itu mirip dengan suasana pantai ataupun laut. Tapi, Jadi, Bisa istilahnya marine atau enggak aquatic itu adalah jenis parfumnya. Armani Code Colonia. Armani Code Colonia. Armani Code Colonia itu... Oh, Armani Code Colonia yang botol biru. Armani Code Colonia itu... Oke, Menurut gue. But I prefer Armani Code Sport. Udah pernah nyoba Guess 1981 Los Angeles? Belum kok. Belum. Itu aku belum coba. Silver Lake ada kalonnya enggak? Menurut gue ada kalonnya, Tapi very, very subtle menurut gue. Kalonnya itu enggak sampai ke teritori asin, Ataupun... Amis. Kok give comment about Lalik Lionhead? Punya tapi enggak pede. Makanya agak-agak rato banget. To be honest, Bro, Virus gue enggak pernah cobain yang namanya Lalik Lionhead. Atlantic sama Silver Lake lebih aquatic mana? Lebih aquatic si Atlantic. Si Silver Lake ini punya facet green, Yang seperti gue bilang tadi. It's... It's rather different menurut gue dari si Atlantic itu. Lanjut. Fresh and sweet. Dunhill Desire Blue. Yes. Dunhill Desire Blue itu bisa dibilang fresh and sweet. Cuman... Dia itu... I don't know. For now, I don't think it's worth it enough to buy Daniel Desire Blue, gitu. Boleh, Pak. Sarannya parfum untuk kondangan kau unisex under 1,5 juta. Hmm. Kalau misalnya lu bisa dapetin yang namanya Intense Cafe di bawah 1,5 juta, kayaknya sekarang udah bisa dapet. Buy that one. DCW Intense or Milestone? Of course, Milestone all the way. Apa bener Silver Lake mirip sama ADG Profumo kok? Brodian, menurut gue, si Silver Lake ini wanginya itu adalah perpaduan antara Aqua Digio Profondo dengan yang namanya Dolce & Gabbana Light Blue O Intense. Dan ada sedikit kayak Bulgari Aqua. Cuman... Diilangin amisnya. So, itu adalah kurang lebih deskripsi wangi dari si... Silver Lake. Toko gudang parfum impor? Trusted gak? It is trusted. I got this fragrances. Gue dapet parfum-parfum ini dari gudang parfum impor mereka. Kirimin gue dekan ada 4 ini. Tembakau Madu selain PH dan Naxos kok. Oke. Untuk Tembakau Madu bisa cobain yang namanya... Apa namanya? RWA. Rich Mom Addictive-nya si Zara. Itu untuk versi budgetnya. Herod. Terus Herod lo bisa dicobain. Terus yang namanya Tabak Rouge. Tobacco Venue also nice. Tapi dia bukan Madu ya. And... Itu... Apa sih yang Man Made 1821? Itu juga enak banget. It's more dominant on the honey side. But... Accord Tobacco-nya disana cakep. Versace Eros EDP worth it gak dibeli lagi kok. Soalnya saya udah punya yang EDT. Tergantung bro Mirza itu umur berapa. Kalau misalnya udah punya yang EDT, I myself, gue lebih prefer yang EDT dibanding yang EDP. Karena menurut gue yang EDP is just not that difference. And... Menurut gue terlalu dipaksakan gitu. I mean like this. Versace Eros EDT itu adalah wangi yang seger manis. Ah ya, tadi yang nyari seger manis itu... Try Versace Eros. Versace Eros itu adalah wangi yang menurut gue playful, Very jovial, Very fun. Tapi lu paksain untuk jadi mature, It's just not in that right direction gitu. Kalau lu istilahnya sesuatu yang fun, Lu paksain untuk jadi mature, Untuk jadi lebih dewasa, Kayaknya malah sisi funnya tuh ilang gitu. Terlalu dipaksakan menurut gue. So, kalau lu tanya, Gue lebih pilih yang mana EDT atau EDP, Gue pasti pilih yang EDT. Tos 1929. Tos 1929 wanginya seperti apa ya? Gue lupa eh. Sorry-sorry, gue udah lupa. Gue mau balik lagi ke si Jaguar Pace. It's quite okay menurut gue, Untuk harga 200-300 ribu. Pilih Nautica Voyage atau Milestone? Buat anak kuliah. Gini, Kalau buat gue ya, Nautica Voyage itu memang dia all-rounder, Tapi menurut gue dia lebih cocok dipakai untuk kerja. Pergi kerja. Sedangkan kalau Milestone, Lu bisa pakai in any kind of situation. Menurut gue, Lu bisa pakai kapan aja. Lu mau pakai nge-mall ke, Lu mau pakai ngantor, Eh ngantor, Ngampus ke, Apa segala macem. It's still appropriate. Dan menurut gue, Milestone itu lebih mass pleasing lagi dibanding Nautica Voyage. Karena Milestone sendiri itu, Adalah menurut gue wangi yang unisex gitu. Lu mau cewek pakai pun juga oke gitu. Silverleague survive Azarochrome Aqua kah? Ada beberapa sisi dari si Silverleague Ada kemiripan dengan Azarochrome Aqua. Karena wanginya, Dua-duanya ada mirip Aqua di Geopropondo. Dan ada green facetnya. Cuman, Azarochrome Aqua itu jauh lebih green dibanding si Silverleague ini. Itu adalah perbedaannya menurut gue. Kalau misalnya teman-teman nggak gitu suka sisi greenness dari si Azarochrome Aqua, You can offer this one. Lu bisa beli si Silverleague ini. So, Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, Boleh ditanyakan sekarang. Karena gue akan berhenti live sekitar 7 menit lagi, I think. And I'm not promising this is my comeback. Gue nggak bilang gue bakal fully review lagi di Aktif nge-review lagi di Youtube. This is just for fun. Just saying hello to everyone. Dan Cuman sharing aja Apa? Pendapat gue tentang si Jaguar Peace dan Bentley Silverleague ini. So, please note Gue bukan berarti gue comeback. Oh iya kok, Notica Voyage Pas awas Awal Semprot kayak wangi sabun Terus berubah menit Berubah jadi ada wangi yang agak nusuk Kira-kira itu wangi apaan? Notica Voyage Kayaknya nggak ada wangi yang nusuk deh di gue Pendapat Om Steven tentang Bleaker Street Oke Bleaker Street itu wanginya menurut gue unik Green yang unik It's like in a blueberry garden gitu Ada sisi greennya, ada sisi fruitinessnya, dan ada sedikit sisi sweetnessnya Menurut gue Bleaker Street adalah salah satu Parfum yang Lumayan enak menurut gue Dan Unik gitu Ada sisi unik yang agak beda dengan parfum yang lain menurut gue Eh ada Stephen Cahaya Halo Om Stephen SPL Silver Lake gimana? As I mentioned in the earlier of the video SPLC Silver Lake ini lumayan bagus Gue pake dari jam 8 pagi tadi terus gue balik sekitar jam 7 It's still there actually So it's good Untuk parfum harga 500 ribu That's really good menurut gue One Million Parfum sudah coba gimana impresinya Oke One Million Parfum gue udah coba It's really good menurut gue Dia lebih floral And there is two pruse disana Wanginya enak Gue suka I mean karena gue suka floral Dan itu bikin si One Million DNAnya itu Jadi lebih mewah dan lebih elegan Menurut gue Cuman Itu One Million Parfum bukan buat semua orang ya Kalau orang yang gak suka floral Orang yang gak suka white floral Mendingan jangan coba One Million Parfum Itu menurut gue ya Dan wanginya itu lebih dewasa Kok kenapa sih ada fenomena Parfum gaib Buat naikin harga Karena udah hype gitu Dan kalau udah tau Itu apa mending kita bubur ke parfum Tunggu yang dimaksud Parfum gaib apa dulu nih Kalau misalnya Parfum gaib yang dimaksud Adalah jarang masuk Indo Atau Itu adalah Parfum vintage Sikat Karena Yang mau gimana pun Istilahnya Parfum vintage Earlier formulation Itu pasti lebih bagus Eh ada Saspi Itu Sarah bukannya Ya betul Stephen Cahaya Bleaker Street Sama SOP For Him Paling aman buat cowok Kalau Bond No. 9 Sebetulnya ada satu lagi Yang aman Yang apa sih Namanya Bond No. 9 HTTP Or something Yang kayak gitu Namanya Yang Aventus Tapi like On the fruitier side Itu juga aman And of course Ada satu yang menurut gue Juga lumayan Enak banget Yang kemarin kita bahas Green Witch Or something Namanya Itu juga enak Mau rencana Blind Buy Davidoff Cool Water Intense Buat sehari-hari Apakah worth it Oke untuk Riko Menurut gue Davidoff Cool Water Intense Itu bukan Untuk pemakaian Harian Karena menurut gue Itu It's a very Festival Kind of Fragrance Wangi yang Cukup Lebih kayak Festival Menurut gue Itu Untuk Occasion-occasion Tertentu doang Kok Parfum Yang vibe-nya Elegan Seperti Prada Loom Apa ya Kalau lo Mau cari yang Elegan-elegan Clean Gitu Cobain yang Namanya Prada Infusion Dome Absen dulu Asama Susu Satu ini Hai Kak Yuni HTTP Itu juga Aman Tapi Last known Yes It's true Oh Ada bro Sharil Ishak Hai Yes Itu Greenwich Village Itu Enak Hai Wildan Halo Stephen 1.0 Saran Apa nih Saran Parfum Malam Hari Yang Aromanya Safe And Bisa Untuk Formal And Casual Under Satu Juta Hmm Let me Let me Let me Think Let me Think Parfum Di bawah Satu Juta Aroma Parfum Malam Hmm Apa ya Kalau lo mendadak Nanya gue gitu Gue jadi agak Bingung Cobain yang Namanya Thierry Mugler Pure Malt Pure Malt Itu Bisa Atau Nggak Pure Havan Pokoknya Penjabaran Om Enak Didengar Oh Terima kasih Bro Just As Kok Suka Beli Inspired Perfume Lokal Gitu Nggak Kalau Main Ada Rekomendasi Mereka Makas Siko Kalau Nggak Salah Yang Inspired Perfume Gitu Kayaknya Lokal Brand Itu Banyak Banget And There's One That Is Quite Good House Of Medici Mereka Punya Satu Interpretation Sendiri Untuk Yang Namanya Itu Pokoknya Paradise Reservoir Itu Wanginya Enak You Should Try That It's A Fresh Fragrance Om Parfume Aroma Leather Yang Paling Bikin Om Mind Blowing Apa To be Honest Salah Satu Parfume Leather Yang Paling Paling Gue Suka Itu Adalah Tusken Leather Dan Selebihnya Gue Belum Explore Too Much Di Leather Gitu Karena Menurut Gue Ya Leather Is Not Really Suitable For Me Om Rasando Matthew Number Five Or AB Ganymate Gue Lebih Suka Ganymate Dibanding RM Number Five Karena RM Number Five Itu Kalau Lu Bandingin Dua Itu Ganymate Is Really Something Unique Something That Is Not Really It's Very Artistic Menurut Gue Wanginya Bukan Bukan Seperti Si RM5 Karena Menurut Gue RM5 It's Actually Banyak Orang Yang Suka Yang Namanya RM5 Itu But To be Honest It's Not Really For Me Gue Nggak Suka I Don't Find Anything Interesting Di Di RM RM 5 Itu Gue Bukan Bati Bilang Itu Parfum Jelek Ya No It's Just Not Me I Don't Really Like It Dan Menurut Gue B Aja Gitu Overhype Malah Menurut Gue Sedangkan Ganymate Itu It's Very Artistic It's Very Mineral Like Kind Of Fragrance Menurut Gue Gue Suka Ya Weirdly Gue Suka Parfum Arab Terbaik Apa Om Steve Ya Mana Gue Tau Gue Nggak Pernah Explore Parfum Arab I Don't Really Do Much Of The Arabian Brand So I Don't Really Know Pan Pan Silver Lake Aman Blain Bain Nggak Aman Aman Banget Kok Romano Force Itu Meniru Parfum Apa Romano Force Romano Oh Romano Itu Parfum Yang Ada Di Maret Maret Gitu Ya Gue Nggak Pernah Cium Situ Pianus Gue Tau Ada Dua Warna Ijo Situ Biru Tapi Gue Nggak Pernah Cium Gue Nggak Pernah Sniff YSL Why Or Dear Savage For Daily Kok Kalau Gue Gue Suka Yang Namanya Dear Savage I Don't Know Why It Works For Me Kalau YSLY Gue Cuman Ngomong Yang EDP Bukan Yang EDT YSLY EDP Enak But Dear Savage Is Brighter Punya Sisi Yang Lebih Sparkling Dibanding YSLY EDP Kalau Buat Orang Yang Udah Bosan Sama Dear Savage Pasti Mereka Lebih Pilih Yang Namanya YSLY EDP Dan YSLY EDP Itu Memang Lebih Ada Depth Gitu Lebih Dimensional Cuman Dear Savage Is Is Really Just Nice It's Bright It's Very Playful It's Fresh It's Energetic It's Ambroxan Bomb It's Good For A Reason Pendapat Mengenai Lacos Lomb Intense Speaking About Lacos Lomb Intense Ada Disini Should I Spray It Or I'll Just Save It For Another Video Next Time YSL Libre Intense Yang Libre Intense Gue Belum Coba Bro Steven Mugler Cologne Fly Away Versus Mugler Come Together Bro Steven Lebih Prefer Yang Mana Kalau Nggak Salah Yang Come Together Itu Yang Wangi The Original Mugler Cologne Kalau Fly Away Itu Yang Yang Ada 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 Apa Itu Wangi Marijuana Itu Kan Kalau Disuruh Pilih Dua Itu Gue Pasti Pilih Yang Namanya Si Come Together Itu Reviewer Parfum Luar Negeri Yang Paling Sering Om Tonton Siapa Dulu Gue Gue Suka Nonton Redolescence Terus Habis Itu Gue Demen Nonton Yang Namanya Si Sebastian Apa Si Namanya Good Apa Si Look Good Feel Good Smell Good Atau Apa Gitu Gue Lupa Nama Channel Itu Dua Terus Gue Suka Lagi Nonton Si Kalau Buat Entertainment wise Ada Dua Yang Gue Suka Big Business Sama Si Cubano Itu Menurut Gue Dua Itu Very Fun When They Deliver The Review Gitu Itu Aja Si Yang Gue Tonton Kayaknya YSL Taksido Aja Yes Of Course But YSL Taksido Is Really Good Om Jika Harus Memilih Hanya Dua Parfum Untuk Ngantor Dua Untuk Hangout Dan Dua Untuk Ngedate Maka Akan Jatuh Ke Parfum Apa Oke Ini Lu Nanya Gue Secara Personal Dari Pilihan Gue Dari Parfum Yang Gue Punya Kalau Dua Parfum Untuk Ngantor First Gue Pasti Pilih Yang Office For Men Si Jeremy Fragrance Yang Wanginya Aquatic I Really Like That One Dan Satu Lagi Dior Om Itu Buat Gue Kalau Untuk Hangout Versace Eros Kalau Panas Panas Gue Pasti Pake Yang Eros Flame Kalau Adam Gue Pake Eros And Kalau Buat Hangout Maybe I'll Choose Ultrasess Yep Ultrasess Kalau Untuk Ngedate Mungkin Gue Pilih Dua Yang Pasti Diorom Intense Sama Valentino Womo Intense Itu Dua Romano First Ada Mirip Sama Toronto Red Yang Katanya Indofrex Mirip Sama Wangi Invictus Lupa Invictus Kalau Di Romano First Wanginya Yang Nye Gerak Toronto I Don't Know Dior Sauvage Atau Chanel Allure Ohm Yang Dimaksud Chanel Allure Ohm Sport Kali Ya Kalau Di Antara Dua Itu Gue Pilih Dior Sauvage Di RS EDT Kok Mana Yang Lebih Bagus Dior Sauvage EDT EDP Atau Parfume Kalau Gue Paling Suka Adalah Dior Sauvage Very Cool Spray Habis Itu Yang EDT Habis Itu Yang EDP Baru Yang Parfume 3 SPL Termabul So far To be honest Brian Gue bukan Tipe orang Yang Terlalu Pentingin Yang Namanya SPL For me It's all About Smelling Good I like Sand I like Perfume But SPL Itu Bukan Segalanya Buat Gue Karena Ada Beberapa Parfume Yang Gue Suka Di Opening Nya Ada Yang Parfume Gue Suka Di Mid Nya Ada Yang Suka Ending Nya And Kalo Misalnya Parfume Itu Gak Terlalu Perform I'll Just Respray Myself With That Perfume Apalagi Parfume Yang Gue Suka Benet Opening And I Don't Mind For That Aku Mau Nanya Parfume Yang Tahan Lama Buat Panas Panasan Itu Apa Soalnya Punya Versace Pour Om Enak Benet Buat Panasan Cobain Yang Namanya Versace Men All Fresh Ama Armani Code Sport Tapi Yang Versi Lama Itu Dua Performance Bagus Menurut Gue Longevity Keren Rasa Saya Keren Keren Dari Arab Yes DHI Batch Sekarang Masih Work Gak To be Honest Gue Belum Cobain DHI Yang 2020 Ya Tapi Untuk DHI Yang Sebelumnya Kayak 2018 2019 15 It's Still Worth Menurut Gue Karena Nothing Like It Menurut Gue John Far Vitis Dark Rebel Gue suka Banget Pakainya Kalau Kata Banyak Tukang Review Cocoknya Pakai Casual Lama Jaket Kulit Tapi Buat Gue Paling Suka Buat Pakai Ters Mijas Atau Batik Dark Rebel Gue Lupa Wangi Dark Rebel Yang gue Ingat Malah Dark Rebel Rider Itu Maskulin Banget Itu Wangi Memang Menurut Gue So Guys Gue udah Ngelebihin Waktu Yang tadi Gue Expect Tadinya Gue Cuman Expect 30 Menit Sekarang Udah 38 Menit Sekian Gue Udah In Dulu This Session Karena Ya Keterbatasan Waktu So Ini Oh guys Just disclaimer Untuk temen-temen Please follow My instagram Karena gue Lebih aktif Di instagram Instagramnya Adalah Leroy Underscore Black Gue Lebih aktif Di instagram Daripada Di youtube Sekarang Salam Dari ace Hai Muhammad Iqbal Itu aja It doesn't mean Gue aktif lagi di youtube Just saying hi To this community That's it And Ya Itu aja Thank you guys For watching this live Until next time Bye 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 bye